Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Sudah lebih satu bulan invasi Rusia Ukraina sejauh ini telah menjungkir balikan perkiraan para pengamat militer di seluruh dunia Walau kalah jumlah di hampir setiap sisi Tank, pasukan, dan jet tempur Tapi Ukraina yang dibantu para relawan berhasil menahan militer Rusia di banyak tempat Ukraina memang kehilangan wilayah terutama di bagian selatan sekitar Crimea Yang sudah diduduki dan di aneksasi Rusia pada 2014 Tetapi tujuan awal Moskow untuk dengan cepat merebut ibu kota Kiev dan kota-kota besar lainnya Serta memaksa pemerintahan Ukraina untuk mengundurkan diri Bisa kita katakan gagal Karena buktinya mereka ingin dengan cepat merebut Kiev Tapi sampai satu bulan masih belum berhasil Ini kegagalan dalam kecepatan bukan dalam hal lainnya Tapi jika invasi ini terus berlanjut Hasilnya bisa beda lagi Gelombang peperangan memang masih terus berlanjut sampai detik ini Tapi pasukan Ukraina Kian kekurangan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok barat Untuk menghalau pergerakan pasukan Rusia Banyak pasukan reguler Ukraina yang paling berpengalaman di timur negara itu Beresiko dikebung, diisolasi, dan dimusnahkan Dan dengan seperempat penduduk Ukraina telah mengungsi Mereka yang tinggal bisa jadi akan menyaksikan kota-kota mereka Diubah menjadi gurun distopia oleh kempuran artileri dan tembakan roket tanpa henti pasukan Rusia Namun terlepas dari faktor-faktor itu Pasukan Ukraina sudah mengungguli Rusia dalam perang ini di sejumlah faktor Pekan ini, jurubicara Departemen Pertahanan Amerika, John Kirby Mengatakan bahwa militer Ukraina Mempertahankan daerah-daerah di negara mereka dengan sangat cerdas Sangat gesit, dan sangat kreatif Jadi, apa sebenarnya rahasia kesuksesan mereka? Berikut ulasannya 1. Semangat juang yang tinggi Ada perbedaan besar dalam semangat juang antara kedua pasukan Ukraina berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sebagai negara berdaulat Sembari terkejut dengan pernyataan Putin Yang menyatakan bahwa Ukraina pada dasarnya hanyalah ciptaan Rusia Rakyat Ukraina mendukung pemerintah dan presiden mereka Karena itu, warga yang tidak berpengalaman militer pun Siap mengangkat senjata untuk mempertahankan kota-kota mereka Meskipun harus menghadapi persenjataan Rusia yang luar biasa Beginilah cara orang berjuang untuk eksistensi mereka Kata Tom Volkes, eks perwira Angkatan Darat Inggris di Jerman selama masa dingin Ini adalah cara mereka membela tanah air dan keluarga mereka Keberanian mereka mengejutkan, sekaligus luar biasa Dalam prakteknya, perlawanan warga telah membuat pasukan Ukraina Leluasa bertempur di garis depan Setelah mengetahui kota-kota mereka memiliki pertahanan yang bisa diandalkan Sebaliknya, banyak tentara Rusia yang dikirim untuk berperang di Ukraina Terindikasi sebagai wajib militer yang baru saja lulus dari sekolah Mereka kebingungan dan kewalahan ketika mendapati diri mereka di zona perang Padahal, mereka mengira hanya akan menjalani latihan Sebagian besar tentara Rusia hanya sedikit atau tidak sama sekali mempersiapkan diri Untuk keganasan pertempuran yang mereka temui di medan perang Ada beberapa laporan tentang resersi, kekurangan makanan, dan penjarahan Walaupun akhirnya laporan mengenai isu dan masalah ini ditepis oleh Kementerian Pertahanan Rusia Mereka menyatakan, tentara yang dikirim ke medan laga Ukraina Adalah tentara profesional Rusia, bukan tentara wajib militer 2. Komando dan Kontrol Ekspektasi di awal perang tentang serangan siber Rusia yang melumpuhkan komunikasi Ukraina tidak terjadi Sebaliknya, Ukraina entah bagaimana berhasil mempertahankan koordinasi yang efektif antar medan perang Pemerintah Ukraina tetap dikif dan sering muncul ke publik Bahkan, Wakil Perdana Menterinya berbicara langsung kepada rakyat Dengan latar lambang pemerintah untuk menyemangati masyarakat Ukraina untuk melawan Rusia Sebaliknya, tentara Rusia tampaknya tidak punya kepemimpinan yang terpadu Dengan sedikit koordinasi antara medan-medan perang yang terpisah Ini kemungkinan besar berdampak negatif pada semangat juang pasukan Rusia Banyak orang bilang, laporan kematian atas setidaknya 5 jenderal Rusia Sebagian akibat mereka harus mendekati dan turun langsung ke medan pertempuran Untuk menggerakkan pasukannya supaya tidak mandek Pada tentara golongan pintara, yaitu Kopral dan Sersan Doktrin militer Rusia hampir sama sekali tidak memungkinkan adanya inisiatif Dengan jajaran bawah selalu menunggu perintah dari atas Profesor Michael Clarke, seorang pakar militer di King Goliath, London Mengatakan pintara Rusia dilanda korupsi dan inefisiensi Dan sangat tidak populer di antara pasukan mereka sendiri Pasukan Ukraina sangat kalah jumlah Namun, mereka telah memanfaatkan posisi dan senjata mereka jauh lebih baik daripada lawan mereka Sementara Rusia cenderung memusatkan pasukan mereka dalam barisan kendaraan lapis baja yang lambat Dan berat Seringkali berkerumun dan berdekatan Ukraina berhasil melakukan taktik hit and run yang dieksekusi dengan baik Menyelinap dan menembakkan rudal anti-tank Kemudian menghilang sebelum Rusia dapat membalas tembakan Sebelum invasi, pelatih militer NATO dari Amerika, Inggris, dan Kanada Menghabiskan waktu lama di Ukraina Mengajarkan pasukan Ukraina taktik-taktik terbaru perang defensif Dan cara-cara memanfaatkan sistem rudal canggih seperti Javelin Atau senjata anti-tank Enlau yang dirancang Swedia Atau versi terbaru dari rudal anti-pesawat Stinger Ketika digabungkan Semua aspek peperangan yang berbeda ini Dapat menciptakan efek eksponensial yang jauh lebih besar Daripada jumlah bagian-bagiannya Ahli strategi militer lainnya Justin Kram Kepala lembaga konsultasi intelijen CP Line Mengatakan Ukraina Telah sangat mahir dalam mencari taktik-taktik rentan dalam formasi Rusia Dan menyerang mereka dengan keras Ukraina menggunakan taktik yang sangat efektif Katanya Termasuk menyasar titik-titik lemah Rusia Seperti konvoy pasokan logistik Mereka menggunakan sistem senjata yang dipasok NATO secara efektif Terhadap target presisi dan berimprovisasi bila diperlukan Meskipun sulit untuk mendapatkan gambaran akurat tentang jumlah korban jiwa Bahkan perkiraan komprehensif dari Pentagon Menyatakan kematian di pihak Rusia sudah mencapai lebih dari 7.000 orang Itu hampir setengah dari jumlah pasukan Uni Soviet yang mati dalam 10 tahun pertempuran di Afganistan Dan ini baru satu bulan perang Tom Falks juga punya penjelasan mengapa begitu banyak jenderal Rusia terbunuh Di garis depan Ini terdengar bagi saya seperti operasi penembak citu yang terencana dan sangat sukses Yang dapat mengikis struktur komando Rusia Ukraina jauh lebih cerdik daripada Rusia Kata Profesor Clark Karena mereka telah melawan dengan sesuatu yang lebih mirip dengan operasi senjata gabungan Sedangkan Rusia belum Maksudnya adalah mereka telah memanfaatkan sepenuhnya semua alat militer yang mereka miliki Seperti drone, artileri, infanteri, tank, dan peperangan elektronik 4. Perang Informasi Dan kemudian ada perang informasi yang dimenangkan telah oleh Ukraina di hampir seluruh dunia Meskipun tidak di Rusia, tempat Kremlin masih mengontrol akses ke sebagian besar media Ukraina telah memobilisasi bidang informasi untuk keuntungan domestik dan internasional yang luar biasa Kata Justin Kram Ini datang dari atas ke bawah Dibantu oleh kelihayaan Zelensky menggunakan media Pendapat senada diutarakan oleh Dr. Ruth Dejermont Dosen senior dalam studi pasca Soviet di Kingkulits London Jelas bahwa pemerintah Ukraina sudah sangat berhasil mengendalikan narasi tentang perang secara luas di seluruh dunia Katanya Efek konflik pada reputasi internasional Ukraina benar-benar luar biasa Tapi saat ini baru satu bulan dalam perjalanan hidup dan mati di zona konflik di Eropa Timur ini Mungkin masih belum cukup untuk menyelamatkan Ukraina Kekuatan jumlah tentara Rusia dengan segala kekurangannya tetap tidak menguntungkan bagi Ukraina Jika pasokan sistem senjata defensif dari barat itu tidak berlanjut Maka Ukraina tidak akan bisa bertahan lama dalam situasi perang melawan Rusia Berikan komentar Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati